Ketika kebijakan PPKM tetap menolak MUI di sana bahkan ini Pak Niam, yang MUI Sumbar ya, yang mengatakan, jangan kita sekali-sekali mengesampingkan agama, karena pada intinya selain upaya yang dilakukan, ikhtiar yang dilakukan sekarang ini, juga ada ikhtiar meminta kepada Allah SWT. Jadi seperti lagi tadi diperhadapkan, dipertentangkan, kalau dari MUI pusat sendiri seperti apa Pak Niam? Ya, premis yang pertama, jangan sekali-kali mengesampingkan agama. Betul saya kira, ini harus jadi pandangan kita bersama, karena kita masyarakat yang memiliki konsensus menempatkan ketuhanan yang Maha Esa di dalam dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tetapi apakah polisi PPKM darurat ini mengesampingkan agama? Kan itu pertanyaannya. Bahwa penanganan COVID ini harus dilakukan melalui berbagai dimensi. Dimensi lahiriah dan juga dimensi batinnya. Dimensi lahiriahnya apa? Dengan ikhtiar vaksinasi. Kemudian kalau dia terpapar, dia diisolasi. Kemudian ada penanganan secara serius. Ada mekanisme pencegahan dengan protokol kesehatan. Kemudian ada mekanisme kuratifnya ditempatkan di rumah sakit, dirawat secara baik. Oksigen disediakan. Itu kan ikhtiar lahir. Ikhtiar batinnya tetap harus. Ikhtiar batinnya dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan. Kemudian kita bertaubat, kita berzikir, memohon ampun kepada Allah, berdoa, bermunajat. Itu terus. Nah, kalau PPKM kemudian dimaknai sebagai pelarangan aktivitas keagamaan, kalau memang itu benar adanya, maka itu harus ditolak. Tetapi kan faktanya tidak seperti itu. PPKM, apalagi yang berbasis mikro kemarin, dilihat kondisi faktual bahwa wabah COVID-19 ini menyebar karena apa? Karena dari orang ke orang. Ini kan faktor penyebarannya. Dengan adanya proses perkumpulan yang besar, potensi penularannya juga tinggi. Maka untuk kepentingan mencegah itu semua harus dihindari kerumunan-kerumunan. Bukan menghindari ibadah, bukan menghindari jamaah. Tetapi menghindari kerumunan, sekalipun itu untuk kepentingan ibadah. Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar dunia gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Medcom.id A part of Media Group News.